Intro Di antara perbukitan yang memeluk Danau Toba terdapat sebuah desa kecil bernama Meat. Desa ini bukan hanya menjadi penjaga tradisi menenun kain ulos seragihotang yang kaya akan nilai budaya, tetapi juga menjadi pelindung nilai-nilai kehidupan dan identitas budaya bagi penduduk Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Setiap serat kain ulos seragihotang mengandung cerita panjang dari masa lampau yang dijaga dengan tekun oleh para perajin untuk digunakan dalam berbagai ritual adat seperti pernikahan. Namun, di tengah perkembangan zaman, tradisi menenun ini dihadapkan pada tantangan dari generasi penerus yang kurang tertarik karena berbagai faktor. Seperti ekonomi yang kurang memadai dan ketidakpastian pasar turut mempengaruhi penurunan minat terhadap tradisi ini. Risneria Borumanalu, salah satu perajin yang telah mewarisi tradisi nenek moyang selama lebih dari 50 tahun, merasakan dampak dari perubahan ini. Dalam satu bulan, pendapatan dari menenun ulos seragihotang berkisar di angka 1 juta rupiah. Sehingga membuatnya harus mencari alternatif seperti menenun kain songket yang lebih diminati pasar. Meskipun demikian, kecintaan para perajin terhadap ulos seragihotang tetap ada dalam jiwa. Aku mulai ajaknya orang anakku kan udah mulai SMA udah kuajar, kuajak ini ngerjainya, tapi gak mau orang ini tinggal ini aja dikerjai gitu, biar pokoknya tau orang itu, kuajari biar nanti letakin balik ke desa, biar bisa kamu pegang gitu, maunya anakku ngerjainya. Kalau aku memang mau dimajukan terus, tapi gimana lah orang gak lancar gitu gimana lah yang lancar dikasih ya itulah kami pegangkan oh perlulah uang ini sama anak-anak warga pun bahu-membahu mendirikan sanggar tenun sebagai upaya nyata untuk mewariskan seni ini kepada generasi muda. Sebagai ulos ragi otang niat ini kan sangat dikenal di khususnya orang Batak sebagai masih punya sakral pemberian pada waktu pernikahan. Inilah kami sangat berusaha di desa niat ini untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tadi masuk dengan di desa dan di parloka termasuk untuk rumah adatnya dan juga termasuk kenunnya banyak-banyak lain lagi yang mungkin kita harus gali lagi untuk nilai-nilai budaya yang masih di kami turun-temurun sampai sekarang kami pertahankan. program-program pelatihan dan promosi dari pemerintah juga telah diluncurkan untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini salah satunya dengan promosi desa wisata. Kita ada 58 desa wisata desa wisata itu punya UMKM dan di dinas parlozata juga ada kumpulan ekonomi kreatif yang mana ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor semua ada salah satu dia adalah fashion kria ulos Melalui kolaborasi antara masyarakat pemerintah dan para pecinta budaya harapan untuk menjaga keberlangsungan tradisi tenun ulos ragi hotang terus menyala menghadapi tantangan zaman setiap benang yang teranyam harus terus teragih selanjut dari generasi ke generasi sehingga nilai luhur tersebut tetap harmoni sebagai jati diri bangsa Indonesia dari kabupaten Toba, Sumatera Utara Muhammad Ramdan Anggah kantor berita antara mewartakan pagihan Toba, Sumatera Utara Laura